Oke, kalau hal tersebut bisa terjadi lagi, menurutmu gimana? Jangan deh, jangan deh. Langsung aja teman-teman Survivors ini dia. Map kita yang ketiga di Challenge Final. Masih di hari pertama, starting pesawat. Masih lumayan nguntungin untuk Onyco Olympus. Tapi Arachyukazu setidaknya mereka bold di dropzone mereka sendiri. Si Triple G-nya nih yang gue rasa lumayan ada gila-gilanya nih Pak. Dia udah ambil sentralnya tadi agak mau coba turun ke bawah. Tapi ngeliat pembagian dari Arachyukazu kayak gitu, dia langsung terus lanjut berarti ke Fire Brigade. Gimana kita tahu looting ratenya kalau ke Fire Brigade sih gak jauh lah dibanding sentral. Tapi pembagian Arachyukazu juga bagus banget. Dua di bawah, dua di atas sentral, satunya di bagian belakang. Dotsnya bisa coba nge-scouting, dapetin beberapa info. Apalagi kalau Dotsnya pake yang namanya Homer gitu kan. Gue gak tau apakah mereka expect untuk ditabrak atau enggak. Tapi penggunaan dua Homer di bagian sentral menuju ke Fire Brigade juga bisa sangat-sangat membantu mereka. Karena jaraknya gak terlalu jauh. Tapi memang keuntungan di Fire Brigade kayak lu bakal melakukan looting dengan cukup cepat juga gitu kan. Ya benar-benar-benar. Walaupun kalau mau nyamperin ke sentral jauh ya. Jauh. Oh wow. Kita bisa lihat pick off, pick off pertama. Pagi-pagi langsung dapet SCAR 3. Eh sorry, dapet M14 chip 3 nih. Hoki banget limit ini. Limit ini apa ya? No limit dia nih. Ini limit ini sebenarnya Adit kan? Mirip Adit Luksis ya. Mirip-mirip. Pantesan kurang perform ini Torati. Adit yang main ini. Enggak, enggak, enggak. Itu intermezzo teman-teman. Masih early game belum terlalu agresif dan apa yang gue bayangkan terjadi akhirnya. Udah pergerakan langsung dari seorang dua. Sunfire-nya juga dikomet langsung oleh tiga orang. Tuh dua, Shay. Wah itu dia. Dua pak, dua langsung dikirim. Asah itu udah ada Skyler ngirim begitu sih. Sorry sih. Itu udah pasti tumbang sih. Dan kayaknya terlihat sembrono. Gue pun speechless. Harus banget itu dua homer diaktifin. Harus kayaknya. Karena memang mereka mau secure satu dulu gitu kan. Iya, iya, iya. Gak masalah, gak masalah. Dan RRQ-nya juga tadi cepet banget ngelutingnya. Sentralnya. Dia tahu nih lawannya bakal ke fire brigade. Langsung coba ke bagian lumber juga. Jadi gimana caranya manfaatin hal tersebut gitu. Oh wow. Di line CC, reverse red notice. Ada lawan yang bisa mereka abuse. Ini berkaca dari challenge group stage ya. Kita lihat banget struggle-nya Kapten Lim dan kawan-kawan dari Indostars. Mereka sering banget mati kutub, kena sekak di crossroad. Tapi kita lanjut kembali lagi ke arah si Triple G dan juga RRQ-Kazuu. Oh my God. Anginan dudes. Sudah dalam pantauan dari seorang Koski. Tapi Koski sendiri di sini udah dapet jarak yang cukup proporsional. Yang mana dudes? Coba langsung terobos menuju ke arah depan. Di mana robot Razor bersih lo dapetin one more. One more mungkin dihidupin lagi. Tapi kita bisa lihat gimana Razor manfaatin off angle di tumpukan-tumpukan kayu jati ini. Dan ini membuat RRQ punya setup yang lebih proper. Dengan kondisi si Triple G gak punya backup yang proper-proper banget. Dan lo bisa lihat sekarang Razor maju ke depan. Sedikit miss click tuh barusan gue lihat. Dan oke Abay. Razor dapetin satu piter walaupun Razor kandas di sana. Nah Abay setidaknya udah berhasil menolong temennya. Tapi Koski itu bahaya banget. Patal banget mau coba pimpin kita. Lo lihat. Bahaya men. Gak bisa. Gak bisa di try kayak gitu. Itu udah pasti Abay menang punya pak. Abay pake senjata shotgun panjang chip 3 di early game. Apalagi kalau lo ngomongin drop zone dari si Triple G. Itu cuma di fire brigade. Dan juga ke arah lumber mill. Artinya kemungkinan mereka punya fast level 4 itu kecil banget. Kecil banget. Kecil banget. Dengan jarak sekecil itu. Sedekat itu. Dan juga dengan pergerakan yang cukup obvious seperti itu dari si Triple G. Bukan menjadi masalah untuk Abay melakukan satu clutch. Yang bisa membuat si Triple G jadi dirugikan menurut gue. Dan si Triple G tadi larinya kemana? Kesentral lagi. Iya. Sama halnya kayak RRQ waktu dikejar-kejar banyak. Iya. Itu udah pasti dikejar naik mobil sih gue yakin. Dan harusnya ini dikit lagi berarti hashtag 12 untuk si Triple G. I have to say. Kalau misalkan dikejar dan ketawan gitu. Kalau dikejar dan ketawan. Tapi harusnya ketawan. Dan sambil kita lihat juga di sini. GV Esports. Udah bakal ada upaya kontes Arsenal. Dari V Esports ini mereka juga lumayan gencar. Itu menyambangi anak-anak dari tim Thailand. Tapi GV Esports masih terlihat cenderung lebih kuat. Performance meternya aja ada di 60 fps tentunya. Berkat apa? Berkat Snapdragon Frost Series Powered by Samsung. Itu dia. Itu dia. Masuk gak? Masuk terus. Dan nah ini yang gue takutin sebenarnya. Dari seorang Peter. Berhasil regroup dengan One More juga. Tapi di bagian atas ada satu player dari Onyx disana. Dangin bro. Ini bakal sulit bisa gue bilang untuk Onyx. Apalagi mereka sempat ke pick-off satu persatu. Jack juga harus baru dihidupin lagi. Iya. Gue agak harap-harap cemas nih. Kalau ngeliat Onyx kayak gini nih. Onyx sekalinya sepi banget tuh. Biasanya emang agak susah keluar dari Mountain Villa Magovkers ya. Emang susah pak kalau disini. Gue sih lebih prefer untuk nabrak satu tim sekaligus ya. Apalagi dengan fire power mereka yang cukup kuat di bagian early game gitu. Menurut gue kayaknya lu mendingan fight untuk ngerebutin satu drop zone deh. Ketimbang lu harus turun disini. Benar, benar, benar. Tapi kita lihat Double Vector sudah di tangan On Fire. Secara fire power, On Fire harusnya mengungguli anak-anak kalau Nikolim Poster. Kita lihat aja. Pick-off yang akan dilakukan oleh Gardu CS. Kita lihat sambil di belakang sana sepertinya ada exit plane yang akan segera ditutup oleh si Triple G. Oh my God. Gardu mendapatkan dua player dari si Triple G. Si Triple G dalam bahaya. Walaupun Gardu air kandas juga di tangan Koski. Masih ada bocil Jack. Jack. Masih Jack. Coba gue cek dulu. Karap agar. Dan di bawah sana juga udah bisa nyambangi Jack juga dari kejauhan. Oh my God. Buat Jack mati langkah. Sayang banget itu benar-benar diambang maut pak si Triple G-nya. Wow. Sayang banget ada clutch moment yang ditunjukkan oleh seorang Gardu barusan. Dua poin eliminasi yang sangat-sangat membuat si Triple G jadi kesulitan menurut gue. Karena sebenarnya kalau tadi mereka berhasil itu akan menjadi satu kesulitan lagi untuk Onyx Olympus. Dan keuntungan justru di tangan si Triple G yang sebenarnya udah gak bisa berbuat banyak pak. Wah. Aksi lain ternyata terjadi di arah perbatasan Brazil yang menuju campsite. Tim Flash versus Take All Around. Shin berhasil dari 1, 2, 3, 4. Take All Around. Kandas begitunya aja dalam hitungan 6 sampai 8 detik pak. Shih. Jadi Flash lagi luar biasa. Harus diingat ya Triple A lagi lumayan mengerikan di early game dari game pertama. Benar. Tapi dipatahin dengan cukup mudah barusan. Ini memang menjadi spesiality dari tim-tim Vietnam juga ya pak ya. Kayak bisa ngagetin di momen-momen tertentu gitu. Iya tapi yang baru gue sadari juga. Kemarin di grup stage itu Vietnam gak adaptif sama Portal Go. Oke. Iya kan. Tapi sekarang dia udah bisa tuh keep up sama adaptasi untuk Portal Go Surprise Attack gitu. Benar. Iya kan. Benar benar benar. Tapi di lain sisi juga fight yang terjadi antara tim Thailand lagi-lagi bertemu dengan tim Indonesia si Triple G. It's no more. Tiga game dan si Triple G gak dikasih angka sama sekali. Dan itu yang nabrak benar-benar dari tim Indonesia Rarkyu Kazoo. Dan sambil kita lanjut ke tim Torat kali ini lakukan fight lawan GV Esports. Gimana kita tahu GV Esports start dari Raffield. Tim Torat kali ini harus dipojokkan bahkan udah di luar zona. Gak dalam kondisi yang baik-baik saja tim Torat. Gak banyak yang bisa gue harapkan dari momentum seperti ini jujur aja. Karena hanya bisa berlandaskan satu personil aja Kapten Darkol. Dengan kondisi Kapten Darkol udah kenotis sama Protetai. Dan juga Orgust dia menggunakan vehicle harusnya bakal ditatakin terus ditembek-tembek terus menggunakan Woodpecker. Tapi untungnya masih bersama dengan Fortuna. Masih berhasil selamat dan untungnya lagi Darkol gak greedy untuk stay ke Arsenal. Iya. Dan tadi kayak kan openingnya udah bagus banget ya. Ditunjukin sama Torat. Torat berhasil dapetin satu. Kalau gue gak salah itu Lozi juga yang buka. Berhasil takedown seorang Limit. Artinya kan supportnya di belakang udah gak ada. Tapi Limit berhasil dihidupin lagi barusan yang ngebuat mereka jadi lengkap lagi. Dan gue gak tau gimana ceritanya Torat pake Portal Go-nya kenok dua player Pak. Iya. Itu winning conditionnya udah 80% di Torat menurut gue. Ya lagi-lagi misplay-misplay dari Torat ini. Gue gak tau ledakan, gue gak tau landmine. Tapi yang terjadi ketika mereka menggunakan Portal Go itu. Aduh. Gue notice betul apa yang Bung Kela sampaikan temen-temen. Jadi semoga Torat masih bisa mengembalikan ketajaman performa mereka. Setidaknya pas era-era mereka kemarin juara lah. Ingatlah pas juara kayak gimana tajamnya mereka gitu ya kan. Dan sambil kita ingat juga udah dua tim Thailand kandas di game ini. Attack all around di peringkat ke-12 dan juga si Triple G di peringkat ke-11. Berarti sisa JV Sports, Bram United dan juga satu lagi berarti. Iya sih ada Red Reverse. Red Reverse. Red Reverse tadi juga lumayan pelik di atas di sekitaran area Mothouse. Dan juga itu lumayan menghambat pergerakan dari anak-anak Hindostars Pak. Iya dan kalau kita lihat zona masih bergerak lagi mengerucut lagi menuju ke arah Brasilia. Sementara sudah ada satu hit list yang digunakan juga barusan dari siapa yang dipakai. Itu kalau nggak salah orang yang di Brasilia 13 Pak. Oke. Dan kalau kita lihat ini dari posisinya Indostar sendiri bakal menjadi satu hal yang cukup sulit. Kalau mereka nggak memikirkan matang-matang gimana caranya bergerak dari posisi mereka. Karena sebenarnya di belakangnya di kiri mereka ada tim Flash. Di dalam zona selanjutnya juga ada yang menunggu mereka gitu kan. Tapi mereka memilih untuk menggunakan vehicle mereka. Untuk coba stay di dalam satu kompon yang sudah mereka pilih. Di tengah-tengah. Dan ini kompon yang menurut gue nggak banget untuk di defense. Ternyata itu hit list dari RRQ Abai menuju ke Arab Durham United teman-teman. Dan Circle ada di sana. Onyx Olympus juga masih hidup kembali. Masih bisa survive kembali. Tapi gue rasa Onyx yang paling compang camping Pak kali ini. Oh iya jelas. Mereka cuma hidup dan mati aja. Dan kenapa gue bilang di sini nggak menjadi kompon yang cukup baik. Oke lu punya kompon tapi kalau kondisi memaksa lu untuk melakukan fight semuanya bakal masuk ke sini. Entah di bagian atas, entah di bagian bawah. Dan terlalu banyak exit way yang harus kalian jaga. Tapi nggak apa-apa kita bakal lihat gimana hasilnya. Karena mereka sudah at least mendapatkan satu tempat yang mereka inginkan. Todak harus berhadapan juga dengan teman-teman dari Buriram United kali ini. Nokia sudah cukup sekarat. Landmine coba dihancurkan terlebih dahulu. Ya ampun animasinya nggak cancel. Dan mereka harus sharing compound profit di sini. Dari Buriram United dan juga Intodak. Langsung straight forward di rush. Begitu saya Tatsuya digunakan oleh seorang Wasana. Rogon masih dipegang sama Wasana. Dan juga masih ada Vikri X1. Yang menjaga dirinya dengan cukup baik. Aduh kerjasamanya bagus buat APL. All ready, Brazil dapetin trap. Sayangnya ada Moshi di jarak sedekat itu dengan sniper-nya. Ini lebih solid lagi. Ternyata jawaban dari Buriram United. Walaupun masih ada upaya perlawanan dari tim Todak. Todak sisa sendiri aja. Dan sayang sekali Todak nggak bisa keep up lagi. Buriram United. Brazil dapetin 8 poin eliminasi. Tapi Indostars akan melakukan upaya super setek. Bakal masuk ke dalam kamar dari Buriram United yang lagi campang-camping. Ayo dong kita lihat P.O.V. dari Indostar. Oh my god, Indostar menarik lagi ternyata Boomskyland. Dan Rarkyukazu punya fokus yang berbeda. Karena, oh ini jadi galau banget. Reverse rate-nya join. Pas banget Indostar-nya juga join menggunakan Portal Go-nya lagi. Orgus malah mendapatkan kesempatan emas. Untuk dapet pick off menuju ke arah reverse rate kali ini. Dan lu lihat reverse rate, dua orangnya knock down. Kogar dapet diamond di sana, meaningless. Harusnya ditolong sama Exposi dan juga Smink. Tapi Smink ke-disable, kena 1-2-4. Dan ini akan menjadi momentum untuk Indostar. Main Freak aja di luar. Men, menurut gue Indostar harus mundur sekarang. Atau kalau mereka yakin ya mereka stick together. Empat orang dan tahu siapa yang mereka pengen commit gitu. Karena pada akhirnya ini bakal menjadi sangat berbahaya. Mereka udah dapetin keuntungan. Dan mereka tinggal nunggu gimana caranya mereka masuk ke top 3 menurut gue. Dan Rush juga udah nginfoin. Kalau di sana terlalu banyak orang. Harusnya. Jangan bilang kalau Jack itu lagi mode penumpang di Monster Truck. Dan no one notice him. Oh my God. Itu lucu banget. Itu lucu banget. Jack mode penumpang dan gak ada yang notice. Oh my God. Dan sekarang Kogar. Berhasil dapetin rasa yang langsung diandung kita aja. Rasa yang gak sempet ditolong. Kalian lihat apa yang akan dilakukan oleh Indostar selanjutnya. Karena mereka juga udah sadar betul. Terlalu banyak gangguan dari tim-tim yang mencoba mendekat. Ditambah hit list itu menjadi benar-benar teori ancaman tersendiri dari RRQ Kazoo. Dari kejauhan protetai masih berusaha semaksimal mungkin. Mosi juga harus berjaga-jaga dari angle yang mereka bisa jaga. Abai disilain tadi sempet kecolongan. Tapi Rasa masih bisa ditolong lagi oleh kawan-kawannya. Karena bisa gue bilang angle RRQ Kazoo enak banget. Dia walaupun dibawa tapi dia punya portal go. Dan dia juga dapet angle terjauhnya. Jadi gak ada orang yang fokus notisnya ke RRQ semua. Oh my God. Jack yang ketahuan. Bukan saat keputusan baik. Lozi loncat ke sana menjadi notis. Untuk GP Esports. Dan Jack udah ketahuan tadi. Dan harus puas di peringkat ke-8. Iya. Dan kali ini sebenarnya musuh utama RRQ adalah gimana caranya untuk ngusir PEsports terlebih dahulu. Nero berhasil itu didapetin di sana. Udah menjadi keuntungan untuk RRQ. Dan sekarang RRQ tinggal menunggu momen untuk melakukan penetrasi. Gimana mereka bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan tentunya akan menguntungkan mereka. Wah, wah, wah. Semakin rumit. Semakin runyam. Sambil kita lihat gimana Juna masih bisa melakukan performa terbaik ke Brazil dapetin protetai. Tapi di last hit sama LBT dari PEsports. LBT-nya kandas knockdown di tangan GP Esports. Setengah dari hilang. Dari salah satu personel GP Esports yang limit dan juga URQ sekarang. Sayang sekali dan Nero bersama Hoanga. Manfaatkan kesempatan tersebut untuk mengkandaskan player-player dari GP Esports. Ini malah menjadi angin segar harusnya untuk RRQ. Dan juga beram United. Lu bisa lihat gimana Mosi masih manfaatin momentum tersebut. Indostars masih ada. Masih bisa selamat. Dan itu dia yang gue maksud. Sempat ada masuk untuk RRQ-kandu. Langsung full stack ke arah kanan. Mendapatkan PEsports. Dan juga membuat GV Esports. Mikir dua kali untuk memaksa stay di sana. GV Esports kembali lagi ke compound. Di tempatnya asal tadi. Bersama dengan anak-anak Budi Rami United dan juga Indostars. Lu bisa lihat ada berapa portal go di sana. Ada lebih dari 10 portal go yang bisa digunakan in and out combat sama semua tim. Jadi ini sebenarnya sedikit tricky untuk beberapa tim yang sudah berada di dalam. Tinggal gimana RRQ yang berada di bagian higher ground bisa lebih mencerna lagi. Kira-kira pergerakan lawannya ke arah mana. Karena sebenarnya di bagian higher ground udah sangat menguntungkan untuk RRQ. Dan mereka jangan membuat pergerakan yang reckless menurut gue. Ini dia, ini dia. Tapi lu lihat dulu RRQ udah menggunakan sebuah monster truck tadi ya. Udah sempet tuh mau dites-tes tuh. Ntar kayaknya circle jalan dipakai, beneran dipakai. Dan oh wow, Chin notice tersebut. Ada sebuah landmine di portal go. Dan RRQ harus benar-benar persiapkan yang terbaik. Karena ini bakal ada full stack dari tim flash. Tapi already, thank you already. Karena ini mendelay pergerakan dari tim flash. Dan membuat RRQ dapet kesempatan untuk bergerak melawan dari tim flash. Tapi Captain Legault ke pick-off sayang sekali. Dan langsung di end begini saja. Tim flash tapi masih bisa dihajar oleh Abai. Dan juga Buriram United, bantuan dari kejauhan lumayan berimpak. Tapi saya sisa Razor aja sendiri gak bisa bertahan lebih lama lagi. Dostor, masih ada tiga orang. Dan ini masih menjadi peluang. Bahkan untuk Buriram United. Lu bisa lihat Buriram United. Kalau dibiarkan sampai lihat game, ini yang akan terjadi kepada mereka. Mereka bakal menguasai nyaris seluruh map. Bahkan Razor masih bisa menghidupkan kembali DUT di sana. DUT dapet satu orang yang tindir. Fokusnya udah mulai kebagi. Di belakang masih ada Lozy yang belum ternotis. Tapi kok cer saya yang berhasil mendapatkan DUT di sana. Gak bisa ketolong lagi DUT saya. Benar-benar sisa Razor aja memberikan distraksi. Menggunakan Monster Truck. Dan bakal menjadi pusat perhatian dari anak-anak Indostars. Dan juga Buriram United serta tim Torat yang sisa sendiri aja di sini. Moshi bersama kawan-kawannya. Udah tinggal absenin orang-orang yang tersisa. Wasana berhasil dari tim Razor. Ararkior skandas di peringkat keempat. Begitu juga dengan tim Torat terus skandas di peringkat ketiga. Dan sisa Indostars. Empat lawan dua. Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak Indostar. Kapten Lim kandas. Dan Kocel juga saat lagi harusnya bakal kandas. Walaupun dia masih berhasil dapetin satu player dari Buriram. Tapi itulah dia. Buriram United bakal mendapatkan buyahnya di game purgatory kali ini. Wow. Congratulations for Buriram United Esports. Setelah harus menelan pil pahit di dua game pertama mereka. Kali ini di game ketiga mereka. Mereka berhasil comeback dengan torehan poin eliminasi yang cukup banyak. Dan juga buyah yang mereka dapatkan. Tentunya hal ini menjadi satu hal yang tidak cukup baik untuk beberapa tim Indonesia yang masih belum perform. Karena artinya harusnya di bagian top 5. Itu bakal ada setidaknya tiga tim dari Thailand. Ya. Dan Indonesia hanya dua menurut gue. Ya masih Ararku Indostars aja. Dan Ararku nya juga finishnya harus di posisi lima. Bener. Sangat disayangkan dan tadi ada Indostars yang walaupun masuk ke top 3. Tapi poin eliminasi mereka gak banyak ya. Ya ya ya. Dia. Sorry Ararku di empat. Empat. Ya empat. Itu tadi gara-gara emang kecolongan distraksi dari tim Flash aja sih. Ya ditambah juga dari Indostars nya. Milih untuk bergerak ke arah ke kiri juga gitu kan. Bener 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 bener. Nah ini yang gue khawatirin nih yang gini-gini. Kayak semua sibuk dengan rivalry-nya masing-masing. Buri Raminite itu gak kenal terus dan dewasa banget sih. Memang mereka tim Nasepe Bumi ini ada di satu kompon yang sama-sama musuhnya. Cara ngeras mereka apik banget. Cara mereka nge-handle tim yang datang juga apik banget. Dan tadi gue kalau boleh sedikit kritik untuk Indostars. Ada keragu-raguan yang gue liat di Indostars ketika dia datang ke komponnya. Sorry ke komponnya Buri Raminite. Oh iya. Ketika dia kelar lawan Todak tadi kan. Iya iya iya. Kayak yang pertama gak semuanya disana. Tapi itu hal bagus menurut gue. Kayak udah tiga orang masuk. Ada RAS di bagian belakang. RAS itu bisa ngasih info. Kalau disana gak cuman ada teman-teman dari Buri Raminite aja harus ya. Bener bener bener. Dan ketika mereka udah melakukan satu adu domba yang mereka berhasil lakukan. Terhadap beberapa tim yang ada disana. Menurut gue mereka tinggal sesimpel mundur lagi aja. Ini kan ada kesempatan mereka untuk mundur lagi. Gak mungkin dari tiga orang disana mereka gak punya portal gue menurut gue. Betul, 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 betul. RAS kan ada di posisi paling jauh. Harusnya RAS udah notice kalau ada reverse rate yang join disana. Bahkan ada Buri Raminite lalu ada JV Esports juga kalau gue gak salah. Jadi kayak mereka tinggal narik dulu ke belakang regroup. Dan fight-nya nanti ketika memang zona udah mulai bergerak. Menurut gue kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Itu betul, itu betul. Kalau gue tadi angle-nya lebih ke... Ya itu yang terjadi tuh kalau tadi Buri Raminite gak dimatiin gitu ya kan. Kayak one and another way. Menurut gue fine-fine aja apa yang dilakukan oleh Indostars udah oke. Tapi kalau misalkan concern kita adalah penumbangkan Buri Raminite sedini mungkin. Tadi adalah momen yang tepat sebenarnya. Kalau mereka gak mikirin plan B yang juga gak kalah bagus sebenarnya. Itu kayak mereka udah naik ke atas, masuk ke dalam. Tapi ancur gara-gara etindernya kalau gak salah ke pick-off di luar deh. Iya. Jadi kayak mereka setengah-setengah komiknya gitu kan. Iya, iya, iya. Dan rasanya juga memang gak masuk ke sana. Maksud gue kayak kalau emang mau komik, komik sekalian gak sih? Iya, iya, iya. Ditanggung gitu kan. Sekarat semua Pak tadi Buri Raminite. Asli. Darahnya bener-bener low. Tapi emang Jevi-nya nyebelin sih dari belakang. Iya, iya. Kalau gak ada Jevi sih gue rasa rasanya juga ketika udah tahu pada sekarat. Rasanya bakal langsung masuk ke pertempuran juga. Pakai portal gue juga gitu kan. Iya ini menjadi catatan dan PR penting menurut gue untuk tim Torat. Karena berarti pawangnya Jevi harusnya di purgatory adalah tim Torat. Benar. Iya kan? Kalau misalkan lu bayangin tadi tim Torat itu bisa handle Jevi. Dan bikin Jevi mental gak bisa menguasai titik-titik tersebut. Itu udah pasti Torat lancar. At least top 3 lah. At least top 3. Dan gak ada gangguan harusnya untuk momen-momen kayak Indostar-nya mungkin. RRQ-nya mungkin ketika lagi melakukan eksekusi tersebut. Yes, dan ini merupakan skillset yang digunakan oleh Buriram United. Tiga orang menggunakan Tatsuya. Ada 1, 2, 4. Dan dari segi pet masih cukup basic menurut gue. Tapi penggunaan beberapa player. Khususnya Alredi sama Wasana itu kayak skillset dari player-player ranket ya. Iya, iya, iya. Gitu, gitu, gitu. Pakai Nairi, ya kan. Pakai JBips. Terus tadi ada penggunaan dari Wasana-nya Tatsuya juga. Itu kayak skillset yang dipakai orang-orang push rank. Iya, gara-gara beli skill sekarang ya. Bisa beli skill dan koin injek sekarang sistemnya.